Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabi'alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmu'in amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Menikmati bulan Ramadan ini Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu kita tunggu-tunggu setiap tahunnya Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat Bulan yang penuh ampunan Bulan yang penuh dengan pelajaran bagi kita semua Pelajaran seperti apa? Pelajaran yang memang seharusnya kita lakukan pada setiap harinya Pada setiap bulannya Bukan hanya di bulan Ramadan saja Bulan Ramadan ini adalah bulan pembiasaan diri Agar kita tetap beristiqomah Tetap beristiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT Dalam suatu hadis dinyatakan Dari Abu Amr Ada yang menyebut pula Abu Amr Sufyan bin Abdillah radiyallahu anhu Ia berkata Aku berkata Wahai Rasulullah Katakanlah kepada aku suatu perkataan dalam Islam Yang aku tidak akan pernah bertanya Tentangnya kepada seorang pun selain kamu Beliau bersabda Katakanlah Aku beriman kepada Allah Kemudian istiqomahlah Hadis riwayat muslim Hadis tersebut menjelaskan Bahwa kalimat Katakanlah suatu perkataan dalam Islam Yaitu Dalam syariat Islam Kalimat suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya Tentangnya kepada seorang pun selain kamu Maksudnya Kalimat tersebut sangatlah berbeda Kalimat tersebut sudah jadi definisi Artinya Memasukkan semua yang tercakup di dalamnya Dan mengeluarkan semua yang tidak tercakup di dalamnya Beriman kepada Allah itu terkait dengan amalan hati Sedangkan Kemudian istiqomahlah Kalimat tersebut berarti istiqomahlah dalam ketaatan termasuk amal jawarih anggota badan Nah dari hal tersebut Ini berkaitan dengan amalan kita sehari-hari Di dalam bulan Ramadan ini Kita dapat beristikomah Kita dapat belajar untuk menjadi lebih baik Memperbaiki diri Berilaku kita Ibadah kita Habluminangasnya Habluminallahnya pun Kita harus tingkatkan setelah bulan Ramadan ini Maka dari itu Istiqomah adalah hal yang paling penting Yang paling penting Dan tersulit untuk kita lakukan Tapi Sebagai orang yang beriman Kita tidak boleh untuk menyerah Untuk tetap beristikomah Konsisten dalam menjaga ibadah kita Perbuatan baik kita Terhadap sesama Dan juga Terhadap diri kita sendiri Semoga Dengan sedikit tausiah dari saya ini Dapat Menjadi pelajaran Bagi saya terutama Dan juga Bagi kita semua Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati